Intro Pada Senin 30 September 2024, Uhud Tur memberangkatkan sebanyak lebih dari 80 jemaah umroh bersama Ustadz Khalid Basalama. Jemaah Uhud Tur diberangkatkan menuju Madinah menggunakan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta langsung menuju Madinah tanpa transit. Sebelum keberangkatan, para jemaah menunggu di Plaza Premium Lounge. Ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Uhud Tur kepada para jemaahnya, baik paket platinum maupun paket bronze. Umroh kali ini dipimpin langsung oleh Ustadz Khalid Basalama. Setibanya di Tanah Suci, jemaah menginap di Hotel Hilton Madinah Al-Mukaromah untuk paket platinum dan Hotel Dar El Iman untuk paket bronze. Sebelum diberangkatkan, para jemaah telah diberi pembakalan materi serta perlengkapan selama di Tanah Suci. Selain penginapan berupa hotel, Uhud Tur juga memberikan fasilitas seperti koper dan pakaian irop. Jemaah Uhud Tur akan melaksanakan ibadah umroh selama 9 hari dengan fasilitas yang mumpuni. Selain rangkaian ibadah umroh selama 9 hari di Tanah Suci, nantinya para jemaah Uhud Tur juga akan mengikuti berbagai kegiatan. Salah satunya majelis taklim bersama Ustadz Khalid Basalama dan City Tour ke sejumlah tempat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.